Intro Terima kasih masih di Liputan Akhir Pekat Pemirsa aksesoris merupakan benda yang menunjang penampilan kita Tak heran bisnis aksesoris semakin banyak diminati Salah satunya usaha emicraft yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara Bisnis yang dilakukan bersama teman sedari masa perkulian ini Menawarkan produk berbahan limbah kayu yang dipadukan dengan bahan kimia yakni resin Seperti apa produk di emicraft ini? Perikuliputannya Pemirsa pria mempunyai Pemirsa pun wanita suka dengan pakaian ataupun aksesoris untuk menunjang penampilan Dan semakin berkembangnya tren busana, tren aksesoris juga semakin menunjukkan eksistensi dan semakin beragam Jadi bisnis aksesoris mulai banyak digandrumi oleh pebisnis Tapi untuk menarik perhatian masyarakat tentunya kita harus menawarkan hal yang unik nih Seperti liputan yang satu ini, dia menawarkan kalung dan gelang yang dipadukan dengan kayu dan resin Seperti apa liputan yang satu ini? Yuk terus ikuti saya Semakin majunya perkembangan mode fashion, aksesoris yang menjadi salah satu penunjang penampilan sudah banyak diminati Namun para pebisnis harus bisa mengenalkan produk dengan hal unik agar bisa menarik perhatian masyarakat Salah satunya adalah emicraft Bisnis yang digeluti oleh sekelompok anak muda yang sudah bersama semenjak bangku perkuliran ini Membangun usaha bersama-sama yang menjual aksesoris kalung maupun gelang Dimana hal unik yang mereka tawarkan Produk yang dihasilkan adalah perpaduan antara limbah kayu dengan material kimia yakni resin Namun bukan hanya itu saja, dalam pencampuran resin juga menggunakan bubuk fosfor dari strontium Jika terkena cahaya, akan berpendar kuat selama 5 hingga 10 menit Atau kata anak muda sekarang, glow in the dark Emicraft sendiri berawal di tahun 2019 yang dicetuskan oleh 3 orang sekawat Salah satunya adalah Rara Ia mengaku bahwa mereka memulai usaha ini Mulai dari hobi dan pada akhirnya dijadikan usaha bersama Pemirsa, saya sudah berada di dalam ruang produksi Emicraft Nah, pemirsa penasaran apa sih Emicraft itu? Yuk, di belakang saya sudah ada founder dari Emicraft Yuk kita tanya Halo Kak Ya, halo Kak Rara kan, foundernya Ini Kak, kalian ngapain? Ini lagi ngerjain pesanan gelang Pesanan gelang Lalu Kak, pemirsa penasaran nih, apa sih sebenarnya Emicraft? Emicraft ini kita memproduksi beberapa kotoris Kak Seperti kalung gelang dan lainnya Kalung gelang dan lainnya Dan untuk berjirinya Emicraft ini dimulai tahun berapa nih Kak? Kita memulai Emicraft ini di Maret 2019 Kak Maret 2019 Itu pertama kali yang dijual apa? Kita pertama membuat aksesoris mulai dari kalung Kalung dan gelang Dan apa sih alasan membuka usaha ini? Apakah dari hobi atau melihat adanya peluang usaha nih? Awalnya kita sama teman-teman emang suka kayak sesuatu yang unik gitu Sesuatu unik Terus kita nyoba buat Dan kebetulan peluangnya ada Jadi kita lanjutkan Oh jadi dari hobi Ngumpul sama teman, bareng-bareng Kayak mana kita nyari uang gitu sama-sama gitu ya Kak Dan untuk bahan-bahannya ini terbuat dari apa Kak? Nah bahan utamanya itu kita menggunakan kayu dan resin Kayu dan resin Kayunya? Kayu apa nih? Nah kita menggunakan kayu mangrove Kayu mangrove Dan kayu cumara kipas Dan juga kita menggunakan kayu amboinan Oh dan apa sih alasan menggunakan bahan tersebut gitu? Nah untuk kayunya sendiri kita merasa Kayu yang seperti mangrove dan amboinan itu memediksi motif yang sangat unik ya Kak Motif unik Ya jadi bisa menampilkan tampilan yang berbeda dari yang lain gitu Oh dan bahan-bahannya diambil dari mana aja nih Kak? Kalau untuk resin sendiri kita beli di toko-toko terdekat sekitar kota Misa Banyak ya yang jual Dan kayu-kayunya? Kalau untuk kayunya untuk kayu mangrove kita ambil dari Desa Percut Kita ambil dari keluarga sana Untuk kayu amboinan kita beli dari Sulawesi Sulawesi Wow Saya pengen tahu nih Kak proses pembuatannya boleh nggak nih? Boleh banget Boleh ya? Yuk pemirsa kita intip ya proses pembuatan gelang ataupun kalung dari emikrah Ya Kak? Pemirsa, produksi emikrah sendiri proses pembuatannya di sebuah rumah yang berada di Jalan Halat Gang Damai No.21 Kecelamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara Wah Kak, kita udah dimana nih? Dan di belakang saya ini tempat apa? Kalau boleh tahu Nah ini adalah tempat saya dan teman-teman melakukan produksi pembuatan gelang emikrah Wow, disini ya tempat produksinya dari awal sampai akhir? Iya bener Dan pekerjanya ini dari mana aja nih? Kalau boleh tahu Kak? Kebetulan kita semua teman-teman dari kampus dulu Kampus dulu Wah, jadi teman-teman ya? Iya teman-teman Oke, dan untuk proses pembuatan gelang ataupun kalung itu memakan waktu berapa lama nih Kak? Untuk proses dari awal hingga finishing akhirnya itu kurang lebih satu hari Satu hari, jadi kalau misalnya ada yang memesan nih yang custom, itu dikasih waktu berapa lama? Kita buat estimasi sekitar 2 sampai 3 hari Kak Hmm, dan saya pengen tahu nih bagaimana sih sebenarnya pembuatan dari kalung dan gelang ini bisa saya lihat nih Kak Dan pemirsa penasaran pasti kan? Yuk kita lihat pemirsa Nah kita akan membuat sebuah produk emikrah yang berbahan dasar kayu mangrove dan dipadukan dengan bahan resin Tapi sebelum itu, kita harus menggunakan masker agar menghindari serbuk masuk ke pernafasan kita Jadi pemirsa, agar kita bisa mendapatkan motif bahan kayunya akan dipatahkan menggunakan alat Setelah itu disiapkan wadah untuk kayu dan juga cairan resinnya Kemudian, cairan resin diracik dengan bubuk yang sudah dipersiapkan Dan tak lupa juga ditambahkan bubuk fosfor untuk membuat hasil produknya glow in the dark Untuk proses pengeringannya membutuhkan kurang lebih satu harian ya pemirsa Nah karena membutuhkan waktu lama agar bisa kering Sekarang kita akan mengambil resin yang sudah jadi sebelumnya Kalau ini pemirsa adalah proses pemotongan dan pembentukan dari resinnya Setelah selesai dipotong dan dibentuk, resinnya akan diampas kemudian dikeliri Nah Mirsa, sekarang kami, saya dan Kak Rara masuk ke dalam proses packaging dari kalung ataupun gelang emicraft ini Oke, yang pertama ini bagaimana ya Kak? Ini ada seperti ini Nah, untuk gelangnya kita pasang di tagnya Nah, seperti ini ya Kak Oke, lalu Klasis sekali ya pemirsa, nampak lebih mewah nih Karena sudah ada di packing seperti ini Nah, Kak, saya mau tanya-tanya lagi nih Namanya kan emicraft nih Apa sih alasan penamaan dari emicraft ini? Nah, untuk emicraft sendiri Emi itu berasal dari bahasa soketa Artinya unggul Unggul Biar menjadi produk unggulan ya Harapan kita bisa menjadi yang unggul Oke Dan untuk pembuatan Belajar membuat produknya Itu otodidak kah? Atau dari perkuliahan nih misalnya? Nah, untuk alhamdulillahnya kebetulan kita punya teman yang bergerak di bidang yang sama Berbeda bahan maupun saja Jadi untuk dasarnya kita belajar dari teman tersebut Dan tentunya kita nge-improve sendiri dari sosial media Kita belajar dari internet Dan untuk bentuk-bentuk dari Seperti ini nih Kak Itu terinspirasi dari mana? Untuk bentuk, kita juga nyari inspirasi sendiri Untuk bentuk kita cari di internet Dan sebagian juga ada berinspirasi dari customer Jadi mereka custom Kebetulan yang lain juga suka Jadi kita buat seperti itu Oke Dan apa sih Kak pencapaian yang sudah Emi Craft lalui selama ini? Untuk pencapaian yang pertama kita juga bisa bekerja bersama teman-teman Menemukan hobi Jadi kita bisa bekerja dengan bahagia Terus untuk pencapaian penjualan sendiri Kita sekarang sudah mengirim produk kita ke luar negeri Wow, sudah? Kemana tuh Kak Ako Belkau? Alhamdulillah kita sudah mengirim ke Malaysia dan Vietnam Wow Jadi sudah sampai ke luar negeri nih ya Kak Emi Craft nih Membanggakan sekali ya pemirsa Dan untuk pemacarannya melalui apa saja nih Kak? Kita menggunakan marketplace Marketplace Emi Craft semakin berkembang hingga saat ini Terbukti mereka dapat merauk untung yang luar biasa dari produk gelang dan kalungnya Offline store-nya? Offline store-nya di Medan kita konsignasi di beberapa pokok Oh, jadi kerjasama ya Kak? Dan katanya saya melihatnya Instagramnya Emi Craft Sering melakukan datang ke event-event gitu Kak? Iya, kalau misalnya ada event kita beberapa kali juga ambil ke dalam Dan produk yang paling diminati pembeli nih? Apa nih Kak Obeltau? Kalau untuk produk yang diminati itu musimen Kak? Kalau misalnya kita sekarang lagi bestsellernya itu untuk yang bentuk brontosaurus sama kucing Seperti ini ya Kak? Brontosaurus ya Dan kucing Ini nih Seperti ini pengirsa Dan Ini semua Apakah pekerjaan sampingan atau ada lagi nih Kak? Atau memang udah pekerjaan pokok? Iya pekerjaan pokok Jadi kita mencurahkan seluruh hidup disini Disini ya Berarti Untuk pendapatan lumayan berat dari sini ya Kak? Alhamdulillah cukup Kak Dan kalau boleh tahu nih Kalau boleh tahu Mirsa pasti penasaran Omset yang didapetin per bulan berapa nih Kak? Kalau boleh tahu nih Mau tahu masyarakat termotivasi Kalau dilihat kecil ya Tapi Lumayan menjanjikan nih Pak Mirsa Kalau untuk omset Karena kita namanya yang gue usahayakan Kan naik turun per bulannya Mungkin kalau kita bilang kisaran bisa 50-60 juta Wah 50-60 juta 60 juta luar biasa ya Pak Mirsa Jadi Pak Mirsa jangan sepele Dengan bentuk yang kecil seperti ini Bisa menghasilkan loh Pak Mirsa Bagaimana Pak Mirsa? Cantik sekali bukan? Hasil dari aksesoris di emicraft ini Nah Pak Mirsa Di tangan saya sudah ada Salah satu produk dari emicraft Yaitu Gelang dengan motif kura-kura Lucu sekali kan Pemirsa Dan emicraft bisa menjual produk-produk mereka Hingga seribuan pieces nih Pemirsa Dan keuntungannya tidak main-main loh Pemirsa Gimana? Tertarik untuk mengikuti jejak emicraft? Yuk mulai aja dari sekarang Saya Tris Ginting Sampai jumpa Pemirsa ternyata bisnis yang berawal dari hobi bersama teman-teman ini Bisa menghasilkan omset yang banyak ya Sayang sekali Pemirsa Tidak terasa saya sudah menemani Anda selama 30 menit Sudah saatnya saya pamit undur diri Jangan lupa untuk terus saksikan liputan akhir pekan Setiap Sabtu dan Minggu Pukul 12 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di Evarina TV Saya Tris Ginting Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan Sampai jumpa Sampai jumpa